Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas, fenomena apakah itu? Di mana hal itu terjadi? Dan mengapa itu bisa terjadi? Simak ulasannya hanya dengan menonton video ini. Tentunya hanya di channel Ruang Tengah Pedia. Siang dan malam dalam Al-Hur'an. Siang dan malam merupakan suatu fenomena alam abadi. Yang dialami oleh makhluk hidup di bumi. Pergantian malam dan siang. Secara teratur merupakan suatu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Yang juga diuraikan pada ayat-ayat Al-Hur'an. Karena silih bergantinya dua waktu tersebut. Tercipta kehidupan di muka bumi ini. Berputarnya bumi pada porosnya. Menyebabkan terjadinya gelap dan terang di sebagian permukaan bumi. Allah SWT memberikan kuasanya dengan pergantian siang dan malam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hal tersebut secara jelas tertuang dalam Al-Hur'an yang artinya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Al-Hur'an Surah Al-Anbiya ayat 33. Berputarnya bumi pada porosnya. Menyebabkan terjadinya gelap dan terang di sebagian permukaan bumi. Dari atas bumi, terdapat waktu siang pada saat matahari terlihat. Dan malam yang ditandai dengan ketidakhadiran matahari di langit. Namun digantikan oleh kehadiran bulan di langit. Oleh karena itu, antara malam dan siang tidak mungkin bisa bersatu, melainkan terpisah antara satu sama lain, atau terjadi secara bergantian dan tidak bersamaan. Matahari dan bulan, tidak saling berkejaran hingga tidak menimbulkan tabrakan. Malam dan siang pun bergantian sesuai ketentuannya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya? Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan. Dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Al-Hur'an Surah Yasin ayat 40. Semuanya akan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkannya. Masing-masing tetap bergerak menurut garis edarnya, yang telah ditetapkan Allah untuknya. Fenomena siang dan malam secara bersamaan. Fenomena ini terjadi di Alaska. Alaska yang terletak di kutub utara ini, membuat negara bagian ini punya sejumlah fenomena alam yang cukup unik. Salah satunya pagi dan malam bisa muncul bersamaan. Sebagai catatan, Alaska merupakan salah satu negara bagian Amerika Serikat. Menurut luas wilayahnya, Alaska adalah negara bagian Amerika Serikat yang terbesar, dan terkaya sumber alamnya. Alaska tidak tersambung dengan wilayah daratan Amerika Serikat, sehingga ia merupakan sebuah eksklaf. Kalau biasanya di berbagai negara, pagi dan malam memiliki jarak beberapa jam. Namun beda halnya dengan Alaska. Sebuah video yang diambil dari dalam kapal, menunjukkan satu sisi dalam keadaan gelap dengan cahaya bulan. Sedangkan di sisi lain terlihat sangat terang, dengan cahaya matahari. Salah seorang astronot yang bernama Christina Koch, mengabadikan fenomena siang dan malam. Dari ISS atau Stasiun Luar Angkasa Internasional. Dalam sebuah foto, yang diunggah ke akun Twitter Christina Koch, menunjukkan seperti apa wujud dari kedelapan yang merayap di separuh bumi, sementara cahaya cerah terus menyinari sisi lain di bumi. Itu adalah pengamatan yang jarang dilakukan oleh ISS, yang biasanya tidak mengorbit pada titik transisi siang dan malam. Penyebab siang dan malam bersamaan Penyebab gelap dan terang yang terjadi bersamaan di Alaska, dan juga dapat disaksikan di luar angkasa tersebut. Ternyata karena adanya garis Terminator. Menurut penjelasan yang dikeluarkan NASA, pada situs resmi mereka, garis tersebut dikenal dengan istilah garis Terminator. Garis Terminator adalah garis pengubahan yang memisahkan bagian siang hari, dan bagian malam hari yang gelap, pada badan sebuah planet. Garis inilah yang memisahkan sisi bumi, yang diterangi sinar matahari dari area malam hari. Sahabat beriman Itulah fenomena siang dan malam yang bersamaan, yang terjadi di Alaska. Hal ini, karena adanya garis Terminator. Fenomena ini pun, membuktikan kebenaran Al-Hur'an tentang siang dan malam, yang tidak saling memasuki satu sama lain. Semuanya beredar sesuai yang telah ditentukannya. Hal ini, merupakan suatu tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firmanya dalam Al-Hur'an. Sesumbuhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit, dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya, bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Hur'an Surah Yunus Ayat 6 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!